Intro Sahabat bareka, susu walaupun bisa diminum langsung oleh kita, contohnya pada segelas susu yang ada di samping saya ini, namun juga banyak kegiatan usaha yang memerlukan tambahan susu pada berbagai aplikasi produk mereka, sehingga bisa memberi nilai tambah pada produk tersebut. Nah, contohnya adalah pada produk-produk yang dijual di berbagai usaha bakery atau toko roti, dan juga di berbagai pastry shop atau toko kue. Nah, apa peranan susu pada berbagai produk bakery dan produk pastry? Yang pertama adalah kandungan lemak pada susu bisa memberikan elastisitas pada adonan tersebut. Lalu yang kedua, kandungan protein yang ada pada susu bisa memberikan kekuatan pada gluten yang terkandung dalam terigu jika adonan tersebut memakai bahan dari terigu. Berikutnya yang ketiga adalah kandungan gula pada susu akan memberikan rasa dan pembentukan warna kecoklatan atau karamelisasi pada saat produk tersebut dipanggang. Lalu yang keempat adalah memberikan kelembapan pada adonan tersebut. Selanjutnya adalah susu berperan sebagai emulsifier, yaitu bahan pengikat untuk air dan lemak yang terkandung pada adonan tersebut. Lalu yang keenam adalah mineral-mineral yang terkandung pada susu tentunya akan memberikan nutrisi yang bermanfaat dan berguna bagi orang yang menikmati produk tersebut. Dan yang terakhir adalah aroma dan juga cita rasa yang ada pada susu umumnya disukai oleh berbagai konsumen produk-produk bakery dan pastry. Produk berikutnya yang juga menggunakan susu dan sangat intens dalam menggunakan susu adalah Ice Cream atau Ice Cream. Penggolongan dari Ice Cream menurut kandungan lemak susunya terbagi sebagai berikut. Yang pertama adalah Regular Ice Cream di mana Ice Cream tersebut kandungan lemak susunya lebih dari 10%. Lalu yang kedua adalah Reduce Fat Ice Cream di mana kandungan lemak susunya maksimal tidak boleh lebih dari 6,5%. Dan yang terakhir adalah Low Fat Ice Cream di mana kandungan lemak susunya maksimal tidak boleh lebih dari 4%. Sahabat bareka, jadi susu itu merupakan elemen yang penting sekali dalam pembuatan Ice Cream dan susu apa saja yang bisa diolah untuk menjadi Ice Cream umumnya yang digunakan adalah susu sapi namun bisa juga menggunakan susu kambing, susu domba ataupun juga susu non-hewani atau non-dairy milk yaitu susu kedelai. Nah kemudian untuk mereka yang alergi terhadap berbagai susu sapi atau susu hewani tentunya sangat membutuhkan susu yang non-dairy tersebut baik berupa susu kedelai maupun susu oat dan juga berbagai susu dari bahan nabati yang lainnya terutama juga untuk orang yang mengalami laktos intoleran walaupun saat ini sudah tersedia susu laktos free. Berikutnya sahabat bareka Anda mungkin sering ke kafe dan juga menemukan ternyata di kafe minuman yang memakai susu baik yang berbasis kopi maupun non-kopi juga cukup banyak di berbagai kafe. Nah apa peranan susu pada minuman kopi dan juga pada berbagai minuman yang lain yang ada pada usaha kafe. Menyuduk kopi dengan mesin espresso yaitu mesin yang bisa mengekstraksi kopi dengan tekanan tinggi akan menghasilkan minuman kopi yang khas karena ekstraksi kopi tersebut terjadi secara maksimal akibat adanya tekanan dan panas air. Namun secangkir kopi dengan seduhan espresso mesin tersebut mungkin tidak semua orang bisa menikmatinya. Nah kenapa? Karena rasanya mungkin yang terlalu kuat dengan aroma yang juga kencang sekali dan juga agak panas karena harus diseduh dengan lebih dari suhu sekitar 80 derajat lebih dan juga ada rasa agak asang. Tidak semua orang bisa menikmati kopi espresso secara langsung. Nah flavor kopi yang nikmat tersebut ternyata kadang-kadang justru lebih bisa dinikmati dengan tambahan susu panas atau susu hangat. Espresso dan susu adalah pasangan yang serasi di mana cita rasa buah-buahan, karamel, coklat yang ada pada kandungan kopi tersebut itu bisa akan berpadu serasi dengan cita rasa yang ada pada susu. Bagi banyak orang secangkir kombinasi espresso dengan susu menjadi pengganti sarapan pagi yang bisa memuaskan mereka karena sudah tersedia pada secangkir kopi dan susu tersebut kandungan kalori yang cukup berupa karbohidrat dan juga tentunya mengandung mineral-mineral yang penting bagi tubuh. Nah bagaimana mesin espresso tersebut akhirnya memiliki juga satu fitur di mana susu bisa dimasukkan ke dalam mesin tersebut. Ini ternyata ada beberapa kegunaannya atau alasannya. Yang pertama adalah ada keunggulan yang bisa melakukan dua tugas sekaligus dalam satu mesin yaitu hidrasi dan pembuatan minuman kopi di saat yang bersamaan. Susu hangat dapat dicampur dengan kopi panas yang dapat diminum dengan lebih mudah dan merupakan menu sarapan yang cepat. Yang kedua adalah fakta bahwa susu bisa mengurangi suhu minuman kopi tersebut secara cepat khususnya di minuman kopi yang dari ala Italia. Nah kopi susu ala Italia ini itu ternyata ketika dinikmati bisa membuat lidah lebih aman ketimbang meminum kopi yang masih panas-panas. Bagi kita semua mungkin kita akan terkejut mengetahui bahwa ternyata mencampur susu dengan kopi itu bukan sesuatu hal yang terjadi pada masa kini. Itu sudah terjadi 300 tahun yang lalu. Pada abad ke-18 untuk mencampurkan susu dengan minuman kopi ternyata bukan sekedar untuk minuman yang memuaskan orang yang ingin menikmati sesuatu yang enak. Tapi ternyata juga berfungsi sebagai obat atau memberikan kebugaran bagi orang-orang yang sedang mengalami kondisi kurang sehat badannya. Baik bagi orang tua, anak-anak maupun bagi orang yang sedang mengalami kondisi sakit. Demikian juga mencampurkan susu dengan teh itu juga dianggap sebagai obat atau pemberi rasa agar badan mereka lebih cepat pulih dengan menikmati campuran teh dan susu tersebut. Jika kondisi cuaca sedang tidak bagus juga biasanya mereka mencampur susu di dalam kopi lalu diberikan krim susu sehingga memberikan mereka semangat untuk melalui hari yang mungkin cuacanya kurang bersahabat bagi mereka sehingga bisa menikmati minuman tersebut adalah sesuatu yang membuat mereka lebih bahagia. Selanjutnya adalah kita harus memahami bahwa di dalam berbagai kafe ternyata susu tersebut mengalami proses yang namanya steaming atau proses penguapan. Nah bagaimana steaming milk tersebut? Pertama susu dipanaskan hingga menguap dan terjadilah kombinasi gelembung-gelembung udara yang berupa mikroskopis tersebut dengan cairan hangat dengan yang rasanya agak manis dan teksturnya ringan. Kemudian memanaskan susu dengan panas yang tinggi tersebut terjadi dilakukan pada banyak kafe yang ditandai dengan cita rasa yang biasanya kadang-kadang karena dipanaskannya agak berlebihan maka timbulah atau aroma rasa yang hangus pada susu tersebut dan biasanya ada timbul suara yang terlalu mendesis kencang yang ada dari pitcher pada saat susu tersebut di-steaming. Nah ini adalah sesuatu yang seharusnya dihindari oleh kafe karena menyajikan susu yang terlalu overheating sehingga terjadilah hangus pada susu tersebut yang sebenarnya tidak diharapkan oleh para pelanggan. Untuk memperoleh susu yang tepat cukup kita panaskan susu tersebut tidak melebihi dari 70 derajat Celsius dan juga pada saat disajikan pada minuman kopi maka akan tersaji minuman kopi yang suhunya hangat sehingga kita dapat meminum minuman kopi tersebut lebih cepat dan bisa dinikmati secara langsung. Busa susu atau milk foam ini akan kita bahas. Pada kondisi normal air dan udara tidak bisa bergabung dengan baik. Nah mereka memerlukan pengikat agar bisa menyatu. Nah saat kita mengocok krim di alat pengocok lemak pada krim tersebut akan bertindak sebagai pengikat antara gelombuk udara kecil-kecil dan air yang ada pada krim tersebut. Nah saat udara masuk ke dalam krim melalui proses pengocokan lemak di dalam krim akan meregang atau stretching dan krim menjadi tebal sehingga membuat sulit bagi air di dalam krim untuk keluar karena campuran tersebut menjadi makin ringan. Nah busa susu tertahan untuk sementara karena adanya protein bukan lemak seperti halnya putih telur membentuk mereng. Saat susu dipanaskan protein berbentuk pegas mulai terpirin dan akhirnya menjadi berubah. Ada cukup protein di dalam susu yang akan menahan form dan dibandingkan krim kocok maka form susu lebih tipis dan lebih berair. Bagi kebanyakan dari kita lapisan busa susu pada bagian atas cappuccino adalah sesuatu yang demikian harusnya ada sehingga minuman tersebut disebut cappuccino. Susu yang untuk di-steaming wajib disimpan di lemari pendingin terlebih dahulu agar tetap fresh dan membuat form menjadi lebih mudah karena ada waktu stretch atau stretching time yang lebih cukup sehingga bisa memberikan air rahasi ke susu sebelum mencapai target suhu yang diinginkan. Minuman seperti cappuccino latte flat white atau tanpa busa susu di atasnya macchiato merupakan berbagai minuman kopi yang memakai susu. sedangkan minuman non-kopi yang memakai susu yang tersedia di berbagai kafe juga banyak sekali terutama yang berupa yogurt dan es krim serta milk tea. Sahabat bareka demikian penjelasan dari bareka mengenai bagaimana produk susu berperan di dalam berbagai industri kuliner contohnya seperti pada produk bakery pastry lalu pada es krim dan juga pada usaha kafe. semoga penjelasan kami ini bisa menambah pengetahuan Anda untuk bisa memakai produk susu dengan lebih optimal lagi pada berbagai usaha Anda. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih.